Intro Agar seluruh kru MTA TV dan Radio Persada FM lebih terarah dalam bekerja, digelar pertemuan dengan pimpinan pusat MTA Al-Ustadz Nurhalid Saifungwo L.C.M.Hum pada Rabu siang. Pertemuan bertempat di lantai 2 gedung MTA Pusat Jalan Ronggoar Sitonomor 111A Surakarta. Selain dihadiri secara langsung oleh kru dan karyawan, pertemuan juga diikuti secara online melalui aplikasi pertemuan. Dalam tausyahnya, Al-Ustadz menegaskan bahwa MTA TV dan Radio Persada FM adalah lembaga dakwah yang menjunjung tinggi aturan dalam Al-Quran dan Sunnah. Seluruh peraturan yang dibuat harus berlandaskan keduanya. Maka nidam tertinggi dalam MMC adalah Quran Sunnah. Semuanya rujuk pada Quran dan Sunnah. Jangan ada satu pun yang rujuk pada akal dan egonya masing-masing. Sebelum acara dimulai, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MTA Pusat, Sutikno ST, membuka acara dengan menyampaikan arahan secara daring. Pihaknya mengajak seluruh kru agar senantiasa berkontribusi dalam dakwah, tidak merasa diri paling berprestasi, apalagi mengharapkan apresiasi. Kemudian mari jangan merasa diri yang berpaling berprestasi, apalagi mengharap apresiasi. Berkontribusilah karena itulah kita akan menjadi sebaik-baik orang adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lainnya. Sementara menurut Ketua MTA Media, Khalik Ivan Muharram SE, pertemuan ini rutin diadakan setiap tanggal 1 untuk membahas secara umum masalah-masalah yang terjadi. Kali ini, pihaknya menghadirkan pimpinan pusat MTA untuk mendapatkan pengarahan dan nasihat agar kinerja tim menjadi lebih terarah dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hassan melaporkan. Jawa Tengah, Muhammad Hassan melaporkan.